Jipang Ketan menjadi jajanan lawas yang tetap eksis saat perayaan Idul Fitri atau Lebaran. Makanan ringan yang terbuat dari beras ketan dengan dibalut karamel gula ini biasanya disuguhkan saat Lebaran atau menjadi oleh-oleh khas kebumen. Tak heran permintaan Jipang Ketan mengalami kenaikan saat bulan Ramadan seperti saat ini. Sarbini bersama istrinya Isro Riyah, pengusaha Jipang Ketan warga desa Dorowati Kecamatan Kelirong, mengaku kebanjiran order Jipang Ketan sejak memasuki bulan Ramadan. Permintaan melonjak lebih dari 200 persen dibanding hari biasanya. Bila di hari biasa hanya produksi seminggu dua kali, di bulan Ramadan dengan dibantu tujuh karyawan bisa melakukan produksi setiap hari. Untuk sekali produksi bisa menghasilkan hingga satu setengah kuintal beras ketan sebagai bahan utamanya. Memulai usaha sejak tahun 1991, Isro Riyah yang asli dari desa Surabayan Kecamatan Ambal ini meneruskan usaha turun-temurun dari orang tuanya bersama suaminya. Setelah produksi, barang akan dikirim ke distributor di Gombong dengan sekali kirim 500 bungkus dengan harga 12.500 rupiah perbungkus. Permintaan pasang melonjak. Sehari dapat 500 bungkus paling enggak. Dipanding hari-hari biasa gimana, Bu? Hari-hari biasa seminggu paling masak dua-tiga kali. Beberapa tahun terakhir ini, Sarbini bersama istri mengkreasikan cipang ketan miliknya menjadi beberapa varian rasa seperti coklat, stroberi, vanila, dan melon. Dari Kelirong Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.